Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebagai liputan telah kami siapkan untuk anda diantaranya, Polres Manokohari gelar sertijap, tiga kasat, dan tiga kapalsek. Isu strategis pembangunan keluarga perlu sinergitas seluruh masyarakat. Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan kita utama hari ini mengenai dua tersangka pemilik ratusan kam ganja di Ciduk Aparat. Bersama saya Nantali Nogreway, segera kita walikah suara news lengkapnya. Kepolisian Resort Manokohari menggelar press release penangkapan dua tersangka masing-masing pengedar dan pemakai. Kegiatan press release dipimpin Kapolres Manokohari, AKBP Adam Erwindi. Dalam redisnya kamis siang kemarin, Kapolres membeberkan bahwa satres narkoba pada hari Senin 24 Juni lalu menangkap dua orang pengedar dan pemakai narkoba golongan satu jenis ganja di daerah Jalan Pasir Wosi. Penangkapan bermula saat petugas menerima informasi bahwa pria berinisial A umur 32 tahun tengah mengkonsumsi barang haram tersebut. Saat ditangkap tersangka berinisial A sempat membuang barang haram tersebut, namun berhasil ditemukan oleh anggota dan diketahui dalam bungkusan tersebut terdapat empat paket narkotika jenis ganja. Setelah dilakukan pengembangan dari tersangka A, didapati salah satu nama inisial PW. Anggota kemudian bergegas dan menangkap PW yang diduga sebagai pengedar barang haram tersebut. PW ditangkap di rumahnya di Jalan Rendani Gunung, tepatnya di Gang Mawar. Selanjutnya anggota menggeledah sesi rumah tersangka dan menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam bungkusan berukuran besar dengan berat 521,2 gram. Yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni kemarin, totalnya hampir setengah kilo, setengah kilo lebih ganja. 521,2. 521,2. Awalnya, pertama yaitu dari hasil lidik anggota pada hari Senin tanggal 24 Juni kemarin pada pukul 1.30 ada informasi penggunaan narkoba. Kemudian dilidik dan ditangkap pelaku atas nama inisial A, usia 32 tahun, tinggalnya di Gaya Baru, sedang mengonsumsi. Pada saat ditangkap diamankan, perjalanan menuju polres terlihat tersangka seperti membuang sesuatu. Setelah dicek, ternyata ada 4 bungkus narkoba, jenis ganja. Pada kesempatan yang sama pula, Kapolres Manukwari AKBP Adam Erwendi didampingi kasat narkoba itu jam hari dan beberapa anggota satris narkoba melakukan pemusnahan barang bukti ganja dan sabu tak bertuan. Kata Kapolres, barang-barang tersebut didapatkan saat upaya penangkapan dan tidak menemukan pemiliknya hingga dimutasikan kasat narkoba itu jam hari ke Direkturat Reserse dan Narkoba, Polda, Popo Barat. Sehingga barang haram tidak bertuan itu dibuatkan berita acara dan dilakukan pemusnahan. Jumlah keseluruhan barang bukti tak bertuan itu sebanyak 40 paket ganja yang jika dijual seharga Rp100.000 per paket. Selain itu, terdapat 9 paket sabu-sabu seberat 2,72 gram dan total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 90,55 gram. Ada barang bukti yang tidak bertuan. Barang bukti tidak bertuan ini adalah barang bukti yang pada saat pengebekan, tersangkanya lari, tidak ada. Pada saat kita grebek, barang buktinya dibuang, tersangkanya tidak didapat pada saat proses-proses penangkapan selama kasat narkoba lama. Sehingga barang bukti ini sudah dibuatkan berita acaranya, tidak ada pemiliknya dan proses hukumnya juga tidak bisa karena tersangkanya juga tidak ada. Atas tindakan tersebut, kedua tersangka terancam dijerat dengan pasal 114 dan 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukum pidana penjara maksimal 10 hingga 15 tahun penjara. Givenly France mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.